Hamas dikabarkan telah menewaskan satu anggota penting dalam kemiliteran Israel. Ia adalah Sersan Utama Gal Meir Eisenkot, 25 tahun, dari Batalion 699 Brigade 551 dari Hersliah. Dikutip dari Times of Israel pada 8 Desember, Gal Eisenkot terbunuh setelah sebuah bom meledak di terowongan di Kem Jabaliyah, Gaza Utara. Dikabarkan ia sempat dilarikan ke rumah sakit di Israel dalam kondisi serius, namun ia dinyatakan meninggal dunia. Gal Eisenkot adalah putra dari Menteri Gadi Eisenkot, mantan kepala staf IDF yang kini menjadi menteri dalam pemerintahan darurat Israel. Disebutkan selain Gal Eisenkot, ada satu korban tewas lainnya. Ia adalah Sersan Mayor Jonathan David Deitch, 34 tahun, dari Batalion Pengintai 6623 Brigade 55 dari Harris. Diketahui Deitch terbunuh dalam pertempuran di jalur selatan. Ditambah masih ada tiga tentara lainnya yang alami luka parah dalam pertempuran dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sebagai informasi tambahan, Gal Eisenkot dijadwalkan dimakamkan pada hari Jumat 8 Desember ini di Herselia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beri teguran keras kepada Hispullah. Mengatakan bahwa Israel tak segan-segan mengubah Lebanon menjadi seperti Gaza dan kanyunis. Dikutip dari Times of Israel pada 8 Desember. Kabar itu diungkap Netanyahu ketika mengunjungi Komando Utara IDF dan Front Lebanon pada Kamis 7 Desember kemarin. Ia mengadakan penilaian keamanan dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Dikabarkan dalam kunjungannya, Netanyahu berjanji di mana militer Israel akan memulihkan keamanan di wilayah utara. Ia memberi teguran keras terhadap Hispullah. Tegurannya adalah jika Hispullah memilih untuk membuka perang yang lebih luas, maka Israel akan mengubah Lebanon dan Beirut menjadi Gaza dan kanyunis. Diketahui teguran keras Netanyahu muncul lantaran ada warga sipil Israel yang terbunuh oleh rudal anti-tank Hispullah. Dikabarkan korban tewas itu diidentifikasi sebagai Eyal Uzan, 60 tahun ditembak di ladang pertanian dekat Mozaf Matat. Korban tewas sempat dibawa oleh militer ke Fasuta Junction di mana mereka menunggu para medis Megan David Atom tiba. Namun para medis MDA menyatakan Uzan meninggal dunia. Beredar rekaman video yang menampilkan dan menyebut orang-orang Palestina menyerah kepada IDF pada Kamis 7 Desember. Dikutip dari Times of Israel pada 8 Desember, jurubicara IDF telah mengkonfirmasinya. Ia adalah Daniel Hagari. Ia menyatakan Israel telah menginterogasi individu yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok radikal di tengah operasi darat. Daniel Hagari mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu telah menyerah kepada tentara sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai masalah tersebut. Perlu diketahui beberapa klip dan foto yang beredar di media sosial menunjukkan puluhan warga Palestina ditangkap oleh pasukan pertahanan Israel di Gaza. Puluhan orang itu diduga terlibat dengan Hamas dan kelompok radikal lainnya. Mata mereka ditutup, tangan diikat ke belakang dan terlihat ditelanjangi hingga hanya mengenakan celana dalam. Puluhan orang itu ditahan oleh pasukan Israel di lapangan Palestina di kota Gaza, di Jabalia, dan di tempat-tempat lainnya. Ada satu klip yang memperlihatkan sekelompok orang diangkut dengan menggunakan kendaraan militer Israel. Sebagai informasi tambahan, IDF juga merilis rekaman yang diperoleh dari kamera tubuh seorang pria bersenjata Hamas selama pertempuran di Jabalia. Terlihat anggota bersenjata itu merangkak di dalam sebuah gedung ketika mereka berusaha menargetkan posisi Israel. Selain itu, IDF juga merilis video unit pengumpulan intelijen tempur ke-636 Korps Pertahanan Perbatasan. Melepaskan tembakan, melancarkan serangan udara, dan menewaskan orang-orang tersebut. Brigade Al-Qasyam berhasil pasang jebakan di pintu masuk terowongan di daerah Sheikh Ratwan. Selain itu, sayap militer gerakan perlawanan Hamas tersebut juga berhasil hancurkan 79 tank dan lapis baja militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Desember. Kabar-kabar kesuksesan Al-Qasyam diumumkan pada Kamis 7 Desember malam waktu setempat. Dikabarkan imbas pasang jebakan di terowongan didapati anggota pasukan Israel tewas dan terluka. Selain itu, pejuang Al-Qasyam juga mampu menembak dua tentara Israel di lingkungan Sujaya sebelah timur kota Gaza. Mereka juga telah menghancurkan 79 kendaraan militer Israel di wilayah kota Gaza selama 72 jam terakhir. Di jalur Gaza Utara, Al-Qasyam melawan pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah rumah di Beit Lahya menggunakan amunisi antipersonil. Selain itu, mereka juga dikabarkan telah mengobarkan kapak Gaza di mana imbasnya tiga tentara tewas dan empat lainnya terluka parah di jalur Gaza selatan. Tambahan informasi saja, Brigada Al-Quds juga beri pengumuman bahwa mereka juga terlibat dalam bentrogan sengit dengan tentara Israel di lingkungan Al-Sujaya dan Al-Tufah. Mesir peringatkan Amerika Serikat dan Israel soal pecahnya hubungan mereka yang bisa saja terjadi. Kabar itu dikatakan oleh empat pejabat Amerika Serikat dan Israel pada 7 Desember waktu setempat. Dikutip dari Axios, pada 8 Desember, Mesir memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa jika pengungsi Palestina melarikan diri ke Sinai akibat operasi militer Israel di Gaza selatan, maka hal itulah yang dapat menciptakan pecahnya hubungan antara Mesir dan Israel. Perlu diketahui Mesir dan Israel memiliki hubungan erat, khususnya antara militer dan badan intelijen. Itu dirasa sangat penting dalam beberapa urusan soal titik terang perang, termasuk seputar pembebasan Sandra. Dikabarkan Mesir, Jordania dan otoritas Palestina sejak awal perang sudah merasa khawatir, di mana Israel akan mengusir warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan tidak mengizinkan mereka kembali setelah perang. Sebagai informasi akhir, pada awal pekan ini, Israel memperluas operasi militernya ke jalur Gaza Selatan dengan fokus di kota Kanyunis, di mana pasukan pertahanan Israel meyakini para pemimpin Hamas bersembunyi. Sehingga itu mendorong banyak warga sipil Palestina mengungsi ke kota Rafah di perbatasan dengan Mesir. Perlawanan Palestina disebut mulai kobarkan kapak Gaza hingga mengakibatkan jumlah korban tewas Israel bertambah. Dikutip dari Al-Mayadin pada 8 Desember, Israel perluas invasi ke jalur Gaza ke wilayah tengah dan selatan. Ibasnya telah mengakibatkan puluhan tentara pendudukan Israel. Pada Kamis 7 Desember, pasukan pendudukan Israel mengakui melalui pengumuman IOF bahwa tiga tentara mereka tewas, sementara empat lainnya terluka parah di jalur Gaza Selatan. Satu di antaranya seorang sersan staf unit Dove Deven di Brigade Komando Israel. Ia tewas setelah menderita luka parah setelah pejuang perlawanan menghadapi pasukan penyerang di wilayah selatan. Kemudian staf shirijen lainnya dari Brigade Pasukan Terjun Payung ke-35 tewas di jalur Gaza Tengah. Sementara tiga tentara lainnya dari unit pengintaian Brigade Pasukan Terjun Payung juga terluka parah. Prajurit lainnya dari Batalion 7008 Pasukan Terjun Payung jadangan Brigade 551 terluka parah di jalur Gaza Utara. Kemudian IOF juga mengumumkan bahwa sersan jadangan kelas satu dari Batalion 8173 Brigade Adzioni tewas di jalur Gaza Utara. Sebatas informasi akhir, ada hal menarik di mana perluasan invasi darat yang dilakukan Israel justru menyebabkan peningkatan besar jumlah korban di pihak mereka. Hal itu disebut disebabkan oleh penyergapan dan operasi yang dilakukan oleh perlawanan Palestina di Kanionis dan Deir Albalah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.